Intro Inilah dia Rahman dan Suryani pasangan suami-istri asal Kolaka, Sulawesi Utara yang diamankan unit jahatan Ras Polres Berau Senin 25 September 2017. Lantaran menjadi bagian dari Sindikat Pembobor Rumah Kosong yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau. Rahman yang mengalami luka tembakan di kedua kakinya tampak terdiam di balik ciri uji sambil sesekali merintih kesakitan. Terungkapnya jaringan Sindikat Pembobor Rumah Kosong ini bermula ketika kedua tersangka ini tengah berada di perjalanan menuju pulang ke tempat persembunyiannya. Di kawasan Limunjan, Kecamatan Sembaliung, usai membobor Rumah Muklis di Jalan Murjani 2, Gang Rawa Indah, Tanjung Redop. Saat diamankan tersangka Rahman berupaya melarikan diri hingga harus dihadiahi timah panas oleh petugas. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah melancarkan aksinya selama sepekan terakhir bersama dengan ketiga rekannya yang saat ini masih buron. Para pelaku juga diketahui hanya beroperasi pada siang hari dan hanya menyasar rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu satu minggu para sindikat ini mampu membobor 25 rumah warga dan berhasil membawa kabur emas, laptop, handphone, televisi, tas bermerek dan uang tunai. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kunci yang digunakan pelaku untuk mencongkel pintu rumah korbannya. Untuk sementara pelaku lima orang yang sudah kita amankan dua orang, tiga DPO. Nah, barang wakti yang diamankan ya rekan-rekan bisa lihat di sini ada emas, handphone, kemudian uang, kemudian laptop, kemudian ada alat yang digunakan untuk membongkar rumah ataupun pintu juga ada, jadi bisa dilihat. Kemudian ya alat elektronik juga banyak juga. Ya mungkin sekitar lima ratusan lah kalau di total semuanya ya dari barang wakti yang sudah kita amankan. Memang keberapa diajak untuk balik ini, Bu, ya? Nyuri ini atau? Dia dipanggil ke sini, katanya satu minggu begitu baru balik, jadi dia dulu pergi, Pak. Oh, satu minggu ke sini setelah mencuri baru pulang ke kampung lagi? Memang lihatnya keseluruh mencuri, Bu. Terus barang-barangnya dipakai buat apa, Bu, uang-uangnya, hasil suriannya? Dia kumpulkan saja begitu, sudah tahu, dia sudah itu, sudah lari. Oh, gitu. Dia kumpul sama barang-barang. Belum sempat dibelanjakan? Tidak. Ibu kenal dah sama yang ngajak itu? Tidak, Pak. Iya, kenal. Akibat perbuatannya itu saat ini kedua pelaku tersebut harus merasakan dinginnya Jeruji Besi dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara. Sementara itu pihak kepolisian hingga saat ini terus mengejar ketiga pelaku lain yang berhasil melarikan diri. MS Zuhri, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.